Kenapa sih budget ideal untuk menikah? Hmm, kenapa ya? Yang murah-murah aja lah Kenapa 100 juta? Kalau bisa di bawah 10 nggak paka Selatan UA Terus pulang makan-makan bareng sama keluarga Habis itu uangnya buat honeymoon Terus kenapa kalau nggak mau Lebih mahal-mahal kayak sewa gedung atau sewa apa gitu Kalau menurut aku sayang banget sih Wah kakak ini men, satu frekuensi sama gue coy Kayak nampain ngabisin duit nikah 500 juta 1M Cuma untuk gengsi biar dilihat berkelas sama orang-orang di sekitar kita Beras jakiran nih guys Beras mahal ini RVG ini juga air mahal coy Godot RVG dipakai untuk nyuci beras Harus tau harga RVG itu berapa guys Kita cek ya Itu kemasa 300 liter kayak nih Nih lu liat Harganya itu 20 ribu coy 20 ribu untuk cuci beras Gue dulu waktu susah-susahnya hidup Awal-awal merantau ke Jakarta Yang 20 ribu Bisa gue buat untuk bertahan hidup 3 hari coy Sehari makan sekali doang Hari ini makan nasi campur ciki Besoknya nasi campur Tapi emang iya guys ya Kalau kita yang orang perantau guys ya Jadi perantauan itu harus kuat-kuat mental Kuat-kuat tenaga segala macem guys ya Itu karena kalau gak kuat kita Aduh Bakal balik lagi kita guys Rumpah besoknya Nasi campur eko Ini 20 ribu untuk nyuci beras doang Wah Memang kalau orang kaya itu Apa ya kadang-kadang ya Tinggal lah ke orang kaya nih Yang aneh-anehnya itu Menghibur kemiskinan kita cu Anjay Apa ya guys? Come on Janda guys Memang kadang kaya gitu guys Yodoh itu kadang gak datang sendiri Cepat Langsung lagi saya Langsung lagi guys Langsung lagi guys Yang aneh-anehnya itu Menghibur kemiskinan kita cu Anjay Apa ya guys? Guys Come on Hahahaha Gak lupa Janda guys Memang kadang kaya gitu guys Yodoh itu kadang gak datang sendiri Kadang datang sepake dengan anaknya Anjay Mas Kalau anaknya lebih cantik Ya gas lah anaknya Hahaha Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya mau I love you I love you too Sekarang aku minta Aku facebook kamu Aku twitter kamu Aku tiktok kamu Aku gambar kamu Mau lewat kamu juga Hahaha Hahaha Betul ya guys Ini mau tukeran akun apa? Emang mau nge-hap guys ya Semuanya dipintahin guys Hahaha Posesi banget banget guys ya Masak foto aku di semua sosmed kamu Masih Untuk semua cewek di friendlist kamu Ya ampun Wah kayak gini-gini Masak baru pacaran udah banyak minta Tapi gak apa-apa kalo cantik Hahaha Terlalu ngekang guys ya Emang lu ganteng bang? Mau yang cantik ya? Ganteng lah Teguh Swandi Ganteng kaya lagi Gak apa-apa guys Semua tuh bisa kita toleransi Asal apa? Asal cantik Cantik apa hatinya Maksudnya Hatinya guys ya Gagal masuk TNI 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 Gagal sekalem macem Gagal itu Gagal itu bisa-bisa frustasi guys Gagal itu Jadi kalau yang gak kuat mental itu Ya kaya gitu guys Kalau gak banyak yang frustasi Ada yang bunuh diri segalem macem guys ya Bukannya kita support mentalnya kuat gimana Bukan bisa mencapai kita dan mimpi-mimpinya Tapi bukan mimpi-mimpinya Tapi bukan mimpi langsung ganti gender Ya lainnya Men 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 Oke Oke Guaman Kamu dimana lah kita pun jalan lah Cuma kita pun jalan Kamu bikin hidup kita so Kadang-kadang cewek-cewek ini kalau minta maaf itu Place victim Benar jelas gitu ya Kalau misalnya kita ribut mau pesan kita gitu Kita mau minta maaf Padahal kita Ya dia yang salah aja Tetep kita yang di Banyak Berblit-blit Maksudnya kalau misalnya cewek ketahuan selingkuh Terus kita bilang Kenapa selingkuh ya salah kamu Kamu gak ada waktu buat aku Kamu tuh gak perhatian sama aku Ya lu selingkuh-selingkuh aja biji Bukan banyak kalasan Kampret Bukeran saja Jangan sampai rusaya Pelang-pelang saja Lebih baik lambat Daripada selamat Hah Sudah lambat gak selamat lagi Ini tipe Masa udah lambat gak selamat itu gila bos Kenapa tuh Ciki aja sih Kenapa Cik Tato isinya angin Pertanya Ini Ini Buka ini Tengok Apa isinya guys gua rasa lebih mahal harga kemasan plastiknya tapi biasanya kayak gini terakhiran dia produksinya terakhiran jadi telat pas masukin cikinya itu dalam plastik ternyata gak masuk guys udah ketutup duluan timpah larga kripik nyanyi ini kalau lo makan ya gak sampai ke lambung anjir lo makan cuma jadi gigong doang nih gigi kuning-kuning gak sampai ke lambung ya apa nih? sama mobil ini main dengan rafathar guys sampai harus pakai towing ngajain bapak truk lagi ngantar anak truk sekolah apa sih? apa sih? apa guys? ibu anda iu ii ada giginya co buset keras kali rumahnya gigi lo di sepuk sama ikan ini bisa-bisa aja ngegigit ngapain ngegigit ngapain ngegigit krupuk anjay apa deh? apa deh? cinta emang kreatif warga kondomater kinta ini ya yang gua tau dan namanya yuniklo ini enak klo mantap waduh biasanya warna ungu warna ketukan jadah guys bete itu kan apa aja bang? boleh matang boleh matang boleh matang gak percaya di SMA gua percaya anak SMA zaman sekarang tuh terlalu OP oke oke banget gitu ya kalau model begini ada di sekolah gua udah masuk orang BP bukan BP ya orang BK ya maksudnya kayak udah pasti dicepuin kenapa baju kamu seperti ini? ya kan sama buru-burunya kenapa? yaudah tuh langsung kena tuh yaudah ini ceramain lah makanya gua bingung sama anak-anak zaman sekarang tuh masih sekolah tapi berani pakai baju yang terbuka apakah sekolahnya tidak tahu apakah tidak dicepuin sama teman-temannya waduh tapi sumpah nih badannya spekmanua guys gua yakin yang suka nonton ini bukan cuma cowok cewek juga pasti suka coy liat cewek aset atas gede tapi pinggang, pinggangnya tuh kecil langsung gitu-gede kayak apa ya memang body girl sening spekmanua bodinya coy ini cewek-cewek pasti juga suka makanya banyak cewek ihi kamu cantik banget karena cewek itu bisa memuji cewek sesama cewek itu cantik tapi gak dengan cowok gitu kan kalau ada cowok muji gua ih ganteng gua gampar hijab-hijab sumpah so this is the doge hot dog they're actually so big here apa nih guys? sosis sosis kayaknya kalau punya gua sampe biji-bijinya nih misalnya gua punya telur kulkas jadi sosis campur 2 telur yang lebih enak itu dia yang lebih enak itu dia oke berapa sih budget ideal untuk menikah? hmmm berapa ya? yang murah-murah aja lah oke berapa 100 juta? kalau bisa dibawah 10 gak paka seleta UA terus pulang makan-makan bareng sama keluarga habis itu uangnya buat honeymoon terus kenapa kau gak mau berarti yang lebih mahal-mahal kayak sewa gedung atau sewa apa gitu kalau menurut aku sayang banget sih tuh wah kakak ini men satu frekuensi sama gua coy kayak nampain ngabisin duit nikah 500 juta 1 M cuma untuk gengsi biar dilihat berkelas sama orang-orang di sekitar kita mendingan gua nikah 10 juta 20 juta makan sama keluarga habis itu uang spare nya tuh 100 atau 200 atau 300 juta gua pake untuk jalan-jalan keluar negeri keliling Eropa itu bang mantep bisa jadi pernikahan itu kan bisa jalanin gua sama istri gua ya udahlah biayanya itu gua pake untuk menikmati berdua juga honeymoonnya mending aku nikah 20 juta tapi 200 juta untuk dipake honeymoon aja ya itu bisa yang penting aja mba hangat tiap hari gua gini gini ya habis itu gua pergi lagi keliling Eropa habis itu gini-gini lagi gaya apa itu bang men kita cita yang luar biasa men kenjar pengangguran makasih sayang oke kita lihat sayang ada kalo wewe kalo wewe ini kalo wewe ini lapar wih lo kalo lapar bukannya dibeli makanan mas dibeli kroma kanjai kalo besok ya hari malah lapar kita berkata nah banyak lalu tapi gua bingung ya kenapa ada orang nganggur berani nyari pacar gitu maksudnya ketika lu terus dapat pacar terus ada kemudian hari lu di let off atau dipecat ya itu masuk akal tapi dalam keadaan lu nganggur nyari pacar tuh rada gobluk sih baru lu nganggur dia nyari kerjaan dulu baru nyari pacar jatuh di balik Aduh, aduh Gak apa tuh? Ih, ih, ngapain? Wah, gue benci banget dengan pikiran gue Kayaknya memang harus di Rukiya Rukiya bang, Rukiya dan Rukiya bang 2017, 2018 Wah, kayak Jan Melit ini 2020 Wah, Bro Gue udah ganteng-ganteng, ngejer muka Dikasih sama Tuhan walau dia Tapi emang iya guys ya Biasanya kayak gitu-kaya gitu tuh kebutuhan guys Dia, dia dari cowok Kayak misalnya gak berguna lah hidupnya segala macemnya Akhirnya dia transgender kayak gitu Aduh, kacau Cewe, padahal mukanya kayak Akhir jaman gitu, coy Pas jadi cewe cantik sih, tapi Dia tampilnya punya batang, ajar nanti Gaya hidup orang di game Oh, jadi raja seorang singa Reality Jadi sih, gue bukan ngomongin orang lain ya Tapi ngomongin diri gue sendiri Ketika masih SMP, coy Gue waktu SMP tuh bentar nolet banget anjir Kayak hari-hari main game, nonton anime Lalu itu baca komik Gitu-gitu doang hidup gue, coy Sumpah bergaul kagak, pulang main game Gitu-gitu terus, tapi di game gue terkenal Di game gue jago, yuk kan di kehidupan aslinya Wah, angpas Gak bisa gue banggain dari diri gue ya Cuma Biasanya kayak gitu-gitu orang-orang yang introvert Dia sibuk dengan dirinya sendiri Mungkin ada conflict lain juga Bisa Kendala apa Udah main game Udah main gamenya juga Gak bisa menghasilkan uang aja Tapi kalo lu main game Dan game itu bisa menghasilkan uang Buat lu ya lanjutin aja Mana tau jadi joki lumayan Jual-jual item lumayan Ya kan, kalo bisa jadi pro player Tapi kalo lu main game Jago, tapi gak bisa jadi apa-apa Gak ada prospeknya lu digalin lah Kembali kehidupan nyata lu dro Oh, McDonald had a bar Oh, McDonald had a bar